Dedy ditinggal sama orang-orang yang Dedy sayangin gak? Dedy mamahnya, sekarang Echa. Kenapa sih aku disuruh kerja terus, Dad? Dedy cuma nyuruh aku kerja terus ya. Dedy hanya butuh uangnya dari aku. Aduh, Dedy ngak. Echa ada di sini kali ya. Dedy 12 tahun ini, Dedy gak nikah. Apapun Dedy lakukan untuk payah, untuk Echa. Oke, kalau Gala nanti tanya. Dedy, kenapa makam mamaku harus dipisah dengan bapak? Kenapa di buku Yasin nama Gala adalah Gala Sky Azan? Bukan namanya sesuai akta lahir. Tapi menurut Dedy sih udah lah gak usah dibesar-beskarakan lah masalah itu ya. Tapi ini sudah besar, Dad. 7 tahun ya? 7 tahun apa? Lidahnya berapa sih sebenarnya usianya? 10 tahun, 10 tahun ya bingung. Ya kalau umur 13 kan maksudnya umurnya 7. Berarti ya berapa? Nanti dimarahin netizen lagi loh, gak bisa berhitung, Dad. Kata aja tuh dipotong. Dedy tuh beneran dedy-nya Vanessa Angel kan? Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini saya akan mengajak Anda semua berbincang dengan Dedy Dodi Sudrajat. Eh, jangan disetop. Kan banyak orang bilang, jangan kasih panggung buat Dedy. Jangan kasih panggung. Gimana caranya kita bisa pemahami semua yang ada di berita. Kalau kita gak tanya langsung. Kita tanya aja langsung ya. Jawabannya tuh apa sih sebenarnya? Kenapa sih banyak hal-hal yang dilakukan tuh yang membuat kita ya? Hah? Gitu. Kenapa? Hah? Mau tes DNA? Hah? Mau pindahin makam? Gitu. Kita tanya langsung aja sama orangnya. Apa kabar, Dad? Baik, Kak Ros. Dad. Baik, ya. Gimana, Kak Ros? Dadi ini kemarin abis dari jombang ya? Abis dari tol ya? Iya. Abis dari tol, abis lihat mobil, mobil yang kecelakaan kemarin. Terus, apa yang Dedy rasain pada saat ke situ? Iya, sebenarnya niatan untuk ke sana sama mamah puput, sama anak-anak, sama keluarga itu sudah ada. Rencananya harusnya sih kemarin pas di, pas sebulan itu tuh, tanggal 4 kemarin tuh, 4 Desember. Tapi karena banyak acara dan banyak kerjaan juga, baru hari ini bisa tuh tadi berangkat subuh ke sana. Pas lihat mobil gimana? Iya, awalnya sih gak deretan ininya, apa, acaranya ke tol dulu. Ke tol dulu, kita berarti di kilometer di mana Eca itu mengalami tabrakan maut di situ. Ya kita, saya, Dadi, sama mama, puput, sama Cika Mayang, kita berdoa terus menaburkan bunga. Gak lama sih di situ. Gak apa yang Dedy rasakan? Yang Dedy rasakan, sulit untuk Dedy ucapkan dengan kata-kata ya. Yang ada, ya, pecah ya tangisan Dedy di lokasi syuting. Membayangkan pada saat itu, gitu, pada saat kejadian itu, di mana Eca terpental, terus ada di kepikiran diri tuh, ya, sembari membayangkan pada saat itu, ya, terus gala di mana, itu kan masih ada, apa, kapurnya, garis-garis itu di mana Eca itu terbaring, terus ada, apa, beberapa juga yang diberikan tanda, apa, kapur itu oleh polisi, ya. Ya, berkecamuk sih ya di dalam hati, benar-benar. Apa yang terbayang lagi? Terbayang lagi, ya, pada saat itu, Dedy pikir sih, Eca pada saat itu tuh mengalami sakratul maut, jadi memang mungkin, langsung kondisinya meninggalkan, ada juga yang bilang, katanya Vanessa pada saat itu sempat sadar, gitu. Kalau Dedy lihat sih, enggak sih, sebenarnya udah langsung, gak ada ya langsung meninggal. Ya, itu membuat Dedy merasa apa? Aduh, merasa apa ya? Bilu ya, Kak Ros, ya, sebagai orang tua yang ngeliat garisnya itu, ngeliat masa kecilnya dia, hari-hari dia sama Dedy 12 tahun, Dedy enggak menikah ya sebagai single parent, di mana kita kemana bareng, kemana-mana bareng, dari sekolah, ya, terus masuk ke dunia entertain, sakit, dia, ya, sudah lah, memori-memori yang dulu itu berputar lagi gitu, mengingat masa-masa kecilnya dia lama. Yang paling teringat itu adalah memori 12 tahun ketika disama. 12 tahun itu, ya, itu benar-benar luar biasa, 12 tahun yang sangat-sangat, apa ya, kalau dipikir sih, kebersamaan Dedy, Mayang sama Eca itu luar biasa, gitu. Ya, Dedy bisa bertahan di 12 tahun tanpa seorang istri, gitu ya. Kenapa enggak menikah lagi? Nah, itulah. Kalau pertanyaan kenapa enggak mau menikah lagi, sebenarnya Vanessa dari umur udah setahun atau dua tahun selamanya meninggal, dia minta, Dedy, ayo dong nikah lagi, biar aku punya mama, gitu. Cuman, Dedy pingin fokus untuk anak-anak. Kan kalau misalnya Dedy nikah, belum tentu cocok sama anak-anak, ya, belum tentu juga, ya, kalau misalnya Dedy mau menikah, harus menikah dengan anak-anak juga. Itu yang Dedy pikirkan, takutnya nanti jadi dilema lagi. Kalau misalnya enggak semudah itu, kan. Jadi 12 tahun itu kenapa enggak mau menikah, ya, karena Dedy mau fokus untuk membesarkan Cika sama Mayang. Oh, sorry, 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 sorry. Vanessa sama Mayang, gitu. Jadi, bener-bener 12 tahun itu. Jadi bener-bener serahkan aja, Manginda atas. Enggak nyari-nyari juga sih, enggak nyari jodoh. Ya, serahkan aja. Kalau misalnya dapet, ya, jodoh, ya, Dedy menikah, kalau enggak, ya, sudah. Ya, tetap kesibukan, apa, ke Mayang, sama ke Eca, sama kesibukan Dedy kerja juga pada saat itu. 12 tahun yang Dedy bayang, yang terbayang, yang terlintas, gitu. Dedy masih ingat enggak pada saat Dedy dilihat itu gambar kapur, di mana almarhumah terpental, gitu ya. Boleh ceritain enggak sih, memori apa, kejadian apa, gitu, yang Dedy ingat masih terlintas pada saat itu? Yang terlintas pada saat itu kejadian di mana Eca tuh nangis saat mamahnya meninggal, gitu kan. Jadi mamahnya meninggal, dia nangis, dia peluk Dedy pada saat itu. Enggak percaya, gitu. Mamah masih ada, dia bingung untuk Dedy menjawab pada saat itu, pada saat itu umur 10 tahun. Itu yang Dedy ingat, karena kondisinya sama-sama meninggal, ya. Jadi, mamah masih ada, dia masih di ICU, jadi udah flight line, dia enggak ngerti, kan, udah flight liner pada saat dicabut, tadinya kan masih ada, kan, gelombang itunya, kan, pada saat dicabut. Dedy dia tanya. Iya, dia tanya. Terus dia, dokter bilang, Pak, Ibu sudah enggak ada. Eca tuh masih di situ, di ruang itu. Pak Eca udah enggak ada. Ibu sudah enggak ada. Kalau Ibu hanya terbantu sama alat, kalau alat ini kita lepas, istri Bapak sudah enggak ada, itu Eca tuh ngeliat Dedy. Terus Dedy bawa keluar. Dedy bawa keluar, itu yang di sekat, di bawa keluar. Nah, sabar ya, nak. Terus dia nanya di situ, mamah udah enggak ada, dia enggak ngerti, ya. Mamah udah enggak ada. Dia enggak nangis, cuman matanya berbinar-binar ya. Mau nangis terus dipeluk, di situ juga nenek. Ada neneknya, ada tantenya. Kita pelukan sama-sama. Itu yang Dedy ingat, pada ngeliat kapur itu. Itulah di situ, Dedy lihat. dia kehilangan seorang, ibu yang dia cintai. Itu tadi tergambar di situ. Berapa tahun yang lalu ya. Itu Kak Ros. Teringat lagi. Iya, teringat lagi. Itu, momen itu. Dia mengatakan, mamah masih ada, Dedy. Terus Dedy lihat kapur itu, dia juga sekarang sudah enggak ada. Apa lagi yang Dedy ingat? Iya, setelah itu ya, yang paling Dedy ingat itu aja. Pada saat lihat mobil. Iya. Kondisi mobil. Iya, lihat kondisi mobil juga tadi. Yang merengsek, ancur. Ancur banget. Iya. Begitu dahsyatnya tabrakan itu ya. Begitu kencangnya. Dia terbayang pada saat dia terlempar aja ya. Terlempar Dedy. Pada saat dia lagi tidur. Mungkin dia enggak sadar, dia lagi tidur ya. Tabrakan itu, begitu cepatnya ya. Terus, pintu juga terlepas ya. Bersamaan dengan tubuhnya Pak Nesa mungkin ya terlepas. Itu yang ada di gambaran pikiran Dedy. Ya, Dedy berdoa juga ya disitu memberikan apa? Membijakan surat Al-Fatihah. Dedy sudah sempat berduka. Sudah sempat betul-betul merasa dan sendiri merelakan atau membiarkan Dedy itu bersedih atas kehilangan. Karena kan ada begitu banyak kejadian yang terjadi sesudah almarhumah meninggal. Kadang ada wartawan, ada berita, ada hal yang harus diurus. Jadi sudah sempat belum merasakan betul perasaan Dedy, kesedihan Dedy itu. Ya, kadang hal-hal yang tadi Kak Ros bilang itu kadang juga terlupakan sama Dedy. Ada berita apa, wancara apa, wartawan. Yang Dedy ingat adalah sepertinya Vanessa itu masih ada gitu ya. Karena sebelum dia meninggal kan memang benar-benar dia itu memberikan kenangan yang nggak mungkin bisa Dedy lupakan gitu ya. Itu ulang tahun itu ya. Ulang tahun dimana dia memberikan satu surprise yang Dedy selama ini nggak pernah diberikan sama dia kan. Itu yang membuat kadang-kadang kalau malam aja Dedy suka bangun ya. Suka bangun, suka ngeliat fotonya Eca gitu. Dimana reminder lagi gitu pada satu masa-masa kecilnya dia ya dalam hidup Dedy kan akhirnya sekarang kan Dedy kehilangan mamahnya. Sekarang kehilangan Eca gitu. Yang membuat di dalam kehidupan Dedy ini Dedy ditinggal sama orang-orang yang Dedy sayangin nggak. Dedy mamahnya sekarang Eca ya mencoba untuk ikhlas sih Kak Ros. Mencoba untuk ikhlas. Tapi memang kan nggak semudah itu ya. Nggak semudah orang yang bisa memberikan advice ke Dedy untuk udah ikhlas aja. Tapi memang nggak semudah itu. Kadang perjalanan hidup kita nggak tahu kan. Baru aja dua minggu yang lalu kita mengalahkan ulang tahun. Dua minggu setelah itu dia pergi. Apa yang sebenarnya Dedy masih ingin lakukan atau ingin rasakan bersama Eca gitu yang sekarang udah nggak bisa lagi. Terwujud itu apa? Ada? Iya pada saat masih kemarin ya ada niatan mau menjalani perjalanan umroh sama Eca. Setelah tiga tahun ini dia kembali ke Dedy gitu dengan dengan apa dengan dia kembali baik lagi dengan Dedy ya terus ya perhatian dengan keluarga kembali dengan keluarga sama Mahyang sama Dedy. Sebenarnya Dedy masih ada nggak sih hal yang pengen sebetulnya Dedy ucapkan ke Eca. tapi mungkin masih terhalang gengsi terhalang ego seandainya bisa mengulang waktu tahu bahwa itu adalah saat terakhir Dedy bisa berbicara. Dedy itu mau ngomong apa? dia mau minta maaf sama Eca. Dedy mau minta maaf Dedy seorang ayah tapi Dedy juga manusia yang banyak kekurangan. Mungkin pada saat dulu kita class mungkin itu kekurangan Dedy yang dilihat oleh Eca. Dedy mau minta maaf. kalau misalnya memang waktu diputar kembali Dedy mau minta maaf atas segala kekurangan Dedy tapi semua apa itu menurut Dedy? ya kekurangan Dedy ya mungkin pada saat Vanessa itu pergi ya pada saat itu mungkin karena Dedy mungkin keras ya kerasnya kan sebenarnya keras disiplin untuk dia ya kerasnya orang tua kan untuk kebaikan anak Kak Ros ya kan nggak mungkin lah kalau sesuatu dia seperti anak kan seperti ada di jarur rel gitu kalau misalnya Dedy keluar ke kanan saya sebagai orang tua mau masukin lagi dia ke rel gitu dia ke kiri Dedy masukin lagi nah pada saat dia keluar ke kanan pada saat Dedy mau masukin ke rel dia nggak mau gitu disitulah mungkin bertolak belakang gitu dia lihat mungkin Dedy seperti itu sebenarnya Dedy ingin dia jalannya lurus gitu sesuai dengan jalur ya karena dia mau ke kiri ke kanan ya sebagai orang tua jelas Dedy ingin masukin lagi dia ke rel dimana tujuan dia dia harus paling tidak tujuan hidup yang benar lah kalau dia ke kanan dan ke kiri ya itu tugas Dedy sebagai orang tua nah itu yang mungkin Dedy akan meminta maaf ke Echa kalau bisa dirangkai dengan kata kalau dirangkai dengan kata Dedy nggak pandai sekali untuk merangkai kata ya Kak Ros cuma artinya anggap saja ini sekarang Echa iya jadi mau ngomongnya gimana iya sebenarnya sih ungkapan-ungkapan kata-katakan iya katakan Dedy iya Dedy mau minta maaf atas segala kekurangan Dedy ke Echa ya Dedy ini seorang ayah dan Dedy juga seorang manusia yang banyak kekurangan ada satu kata yang Dedy ucapkan pernah ke Echa dan itu menyakiti hati Echa Dedy tau nggak kata-kata apa itu iya pada saat itu sih sebenarnya kata-katanya ya kata perginya dia kan waktu itu kata-kata apa itu Dedy yang sempat tadi ucapkan jangan pacaran dulu gitu jangan pacaran dulu kamu fokus sama sekolah dulu fokus sama karir kamu karena kalau kamu sudah waktu itu Dedy bilang gini Dedy paham kamu sudah apa apa namanya kamu sudah tertarik dengan lawan jenis kamu Dedy paham gitu karena sebelum-sebelumnya kamu juga pernah deket dengan Dwi Andika dengan Ruben Dedy nggak pernah melarang tapi untuk yang kali ini Dedy sebagai orang tua Dedy bisa lihat Dedy bisa lihat ini siapa dan kamu akan seperti apa nantinya kalau sama dia seperti apa Dedy aku sayang sama Dedy ya fokus dulu lah fokus dulu untuk untuk karir akhirnya aku disuruh kerja terus Dedy cuma nyuruh aku kerja terus ya Dedy hanya butuh uangnya dari aku sulit ya Dedy untuk menjawab itu ya karena kalau Dedy bilang dia kerja-kerja terus sebenarnya sih sebenarnya nggak seperti itu karena kalau kita lihat pada satu dia main sinetron di lokasi syuting kan udah seperti keluarga Kak Ros dan sinetronnya dia juga sinetron sinetron yang seumuran dimana kalau di lokasi syuting juga dia main sebenarnya bermain banyak teman-teman juga dia disitu jadi kalau misalnya kalau dibilang nggak boleh nggak boleh main apa nggak kerja-kerja terus dan aku nggak boleh main sebenarnya mainnya dia itu pacaran gitu loh itu yang buat Dedy nggak suka maksudnya nggak nggak sependapat lah jangan jangan pacaran maksud Dedy gitu kalau kalau misalnya pada saat itu dia waktu itu dekat dengan Dwi Andika sampai satu tahun pun Dedy nggak pernah melarang sama dia karena karena mungkin dia publik figur yang mungkin dia juga mengerti gitu karena begitu pacaran dengan seseorang yang bukan dari publik figur bahkan akhirnya mengganggu pekerjaannya Vanessa gitu ada nggak sih sebenarnya kata-kata yang sempat dalam kemarahan Dedy ucapkan yang sebetulnya Dedy ingin tarik Dedy ingin tarik itu kata-kata Dedy sesali itu pernah di ucapkan nggak ada sih Kak Ros nggak ada sih sebenarnya itu aja kalau kalau ada perbuatan atau apa yang ingin Dedy sebenarnya aduh seandainya sebagai orang tua kan kita manusia nggak ada sih sebenarnya cuma itu aja sih jadi Dedy ingin minta maaf apa apa tuh yang Dedy ingin minta maaf apa sebetulnya iya itu tadi mungkin kata maaf-maafnya Dedy itu ya mungkin ya keras ya artinya keras itu kan Dedy keras ini kan tau juga dia jadi akhirnya gitu kan keras itu juga akhirnya membuahkan hasil bukan keras dari sisi fisik dan sebagainya tapi kerasnya dalam sisi disiplin sebenarnya Dedy waktunya kamu kerja misalnya kamu syuting ya syuting disiplin waktunya kamu sekolah ya sekolah waktunya kamu belajar ya belajar jangan sampai itu apa kamu kenal lawan jenis kamu akhirnya jadi mengganggu gitu atau adakah sesuatu yang sebenarnya Dedy Dedy tau bahwa harusnya Dedy bersikap seperti itu atau melakukan hal itu tapi belum Dedy lakukan atau belum sempat Dedy lakukan di masa 12 tahun Dedy bersama Eca tau bahwa Eca adalah sosok anak yang kehilangan ibu ya justru itu makanya kenapa Dedy Dedy memprotek dia dia kan Dedy single parent dia gak ada ibunya itu itu yang membuat Dedy tuh sebenarnya disiplinnya itu bener-bener Dedy protect karena 12 tahun Dedy apa belum gak menikah single parent belum Dedy apa Mayang belum apa Kanessa artinya sebenarnya sih memprotek si diri dia apalagi yang Dedy tau kan artinya kalau misalnya dia masuk dunia entertain kan banyak yang gak semua sih kan takut dia apa pergaulan yang kurang baik ya sekarang narkoba seks bebas itu yang membuat Dedy tuh sebenarnya itu tujuan Dedy tuh sempat protek dia kerasnya itu itu gitu tapi dia ya itu dia mungkin ya anak dari anak umur segitu ya apa artinya lagi mencari jati diri dan sebagainya ya di sisi lain juga Dedy kan gak ada seorang ibu yang bisa misalnya bisa mengambil hatinya dia gitu nah itu dia mungkin kekurangannya Dedy disitu gak ada seorang ibu yang tidak bisa mungkin merangkul mungkin seorang ayah sama ibu mungkin beda gitu ya tapi intinya sih ya intinya kan sebenarnya buat kebaikan dia gitu kan mungkin mungkin pada apa prinsipnya juga sama cuman cara penyampaiannya mungkin yang berbeda itu ya kan mungkin itu itu yang membuat jadi dan sampai sampai di saat hubungan yang baik ini belum pernah nih ngobrol sama Eca tentang kekusutan itu di masa lalu tentang konflik antara Dedy sama Eca waktu itu oh enggak jadi memang kita sama-sama sudah udah pass up gitu gak mau ngeliat ke belakang lagi gak pernah lagi begitu setelah dari Surabaya gitu terus dia rangkul udah Dedy juga gak mau ngomong yang ke belakang lalu dia juga gak ngomong cuman hanya dia waktu itu lebaran dia cium kaki Dedy pada saat itu dia minta maaf waktu itu waktu lebaran dia minta maaf dan itu dia dua kali yang kedua dia pas mau nikah dia cuci kaki cuci kaki Dedy itu yang dia dan Dedy gak pernah lihat lagi ke belakang kita berdua ya sama-sama udah akhirnya lihat ke depan aja gak mau lihat ke spion lagi ya jadi yang gak pernah kita bahas dulu begini begitu terus Eca juga Dedy enggak gak pernah lagi jadi gak pernah dibahas lagi yang dulu-dulu udah yang sudah-sudah tutup buku udah kita selama tiga tahun ini bener-bener bener-bener kita ya menghabiskan waktu untuk masa depan yang kemarin terbuang itu kita habiskan waktu itu dengan ya video call bareng gitu jalan bareng jadi sebenarnya hubungannya itu udah jauh lebih baik oh jauh banget jauh jauh lebih baik apalagi tambah lagi setahun terakhir ini ya setahun terakhir ini mungkin karena dia mau pergi tambah membaik lagi gitu yang itu dia makanya pengen sekali melakukan perjalanan umroh sama dia gitu sorry sama Vanessa Dedy tadi cerita bahwa pengalaman ulang tahun Dedy dirayain kasih kado buat Dedy itu amat sangat berkesan waduh itu gak akan Dedy bisa lupakan sampai akhir hayat jadi ya harus gak bisa makanya pada saat ini kenapa itu begitu spesial selain bahwa itu adalah terakhir ya tapi Dedy bercerita itu itu benar-benar kayak sesuatu yang sebenarnya kayak Dedy itu tunggu-tunggu gitu apanya sih sebetulnya sebenarnya kalau dibilang menunggu-nunggu sih enggak karena memang biasa aja dari tahun ke tahun Dedy ulang tahun dia selalu ingat memang selalu ingat hanya mengucapkan selamat ulang tahun happy birthday yang beda apa? yang beda itu adalah dia dua hari sebelum Dedy ulang tahun Dedy sendiri aja sebenarnya ulang tahun itu lupa itu gak mikir ulang tahun terus dia yang ingetin Eca yang ingetin Dedy dua hari lagi ulang tahun ya tanggal 13 oh iya kok kakak ini itu telefon kok kakak ini inget lah ulang tahun Dedy gitu nah terus kita Dedy apa aku mau ngajak makan Dedy makan malam gitu kita rayainnya sama-sama ya gitu makan malam sama sama mama sama Mayang sama Cika semua ajak ya adik-adik semua gitu ya sudah kalau gitu nanti tanggal berapa tapi dia gak bisa tanggal 13 karena masih ada di Surabaya kalau gak salah apa di Bali gitu kita makan malamnya tanggal 14 ulang tahunnya tanggal 14 apa yang Dedy rasakan pada saat itu yang menurut Dedy itu istimewa dia prepare itu loh dia booking booking restoran khusus buat Dedy restorannya itu di daerah salah satu mal di Jakarta itu dia booking itu terus dia buat apa dia beli apa kue ulang tahun yang ada tulisan apa selamat happy birthday Dedy we love you gitu itu belum pernah gitu terus pas saat udah apa surprise-nya itu dia pasang tuh lilirnya Dedy lagi menghadap ke apa meja kita mau makan tuh di belakang udah happy birthday itu kan ada di video kan nah itu tiap Dedy make a waste gitu yaudah make a waste Dedy bilang ya apa ya semoga apa ulang tahun Dedy ini buat ulang tahun yang sangat spesial kita dipersatukan lagi kita semakin erat lagi hubungannya gitu kan terus airnya tiup tuh lilin suasana itu tuh aduh bener-bener kalau sebenernya bener berinding tuh Dedy aduh kok seperti dibuat seperti spesial seperti itu sebelumnya gak pernah itu gitu sama Wibi juga kan sampai dibelikan ulang tahun Dedy gak mau aja dia marah sebenarnya waktu dia telepon itu dia nanya Dedy mau apa gitu kok masih di Surabaya masih di Bali Dedy mau apa gak usah nak kamu kan udah punya gala udah uangnya buat buat galanya enggak ini lain Dedy kan ulang tahun Dedy mau apa gitu enggak Dedy gak mau lagi sekali lagi enggak jadi Dedy merasa dibuat istimewa dan itu membuat Dedy sebagai bapak itu merinding merinding banget wah luar biasa bener-bener ya karena Dedy kan ada pasang surut ya gitu setelah setelah surut nih istilahnya pada saat itu terus sekarang pasang lagi kita mulai membina hubungan antara ayah dan anak gitu dengan ulang tahun seperti itu aduh bukan bukan merinding lagi gitu jadi sampai pada saat itu mau nangis juga cuman ya gak enak ya malu gitu kan mau nangis gitu ya Allah ya Allah engkau sekarang menggalikan anak anakku yang dulu hilang beberapa tahun engkau kembalikan lagi memang pada dasarnya itulah sebenarnya Vanessa yang sebenarnya ya itu gitu dia sebenarnya sayang banget sama Dedy itu sayang karena mungkin pada saat itu mungkin ada bisikan-bisikan ya mudah terpengaruh ya akhirnya dia waktu itu ya jadi yang istimewa disitu itu adalah karena bukan kuenya bukan hadiahnya bukan tapi karena Dedy ngerasa Eca yang dulu iya itu Eca yang dulu tuh balik lagi tuh Dedy merinding sekarang balik lagi tuh aduh merinding Eca ada disini kali ya balik lagi gitu bukan itunya inilah ini ini seperti apa itu Eca ya Eca yang ya dia melihat mungkin kalau kalau mungkin dilihat ya dia hero-nya dia ya gitu pada saat Dedy apa enggak 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 apa maunya meninggal Dedy enggak egois ya kalau Dedy seorang ayah yang oh Dedy mungkin 1-2 tahun atau 3 tahun mungkin Dedy udah menikah lagi ini 12 tahun jadi Dedy melihat lagi Eca sebagai anak perempuan Dedy yang melihat Dedy-nya sebagai seorang hero iya justru 12 tahun itu Dedy pengen nunjukin loh nah ini loh Dedy 12 tahun ini Dedy gak nikah apapun Dedy lakukan untuk ayah untuk Eca Dedy gak mau egois itu Dedy pengen nunjukin ke mereka agar mereka bisa menilai oh Dedy aku benar-benar sayang sama aku 12 tahun 12 tahun yang berat sebenarnya mendidik menjaga merawat mereka berdua anak perempuan pula Dedy pengen Dedy adalah seorang pahlawan untuk mereka makanya Dedy gak mau menikah dulu gitu ya sampai Mayang sama Eca itu sukses baru Dedy mikirkan diri Dedy baru Dedy mau menikah makanya banyak yang bilang Eca itu kabur karena Dedy menikah lagi itu kan salah itu penilai yang salah Mbak Eca kabur Dedy belum menikah pada saat itu kan itu sangat-sangat menyakitkan hati Dedy gitu bagi orang-orang yang gak mengerti gitu jadi istilahnya adalah ketika Eca kabur yang sebetulnya membuat Dedy paling sedih paling sakit ketika Eca memilih untuk pergi itu apa iya Dedy gak mau lihat perjuangan 12 tahun Dedy itu Dedy 12 tahun menjaga kamu tapi kamu pergi meninggalin Dedy demi seseorang yang belum tahu siapa dia gitu kan itu yang membuat Dedy itu kecewa banget gitu ya tapi mungkin pada saat itu dia belum berpikir ke situ nah mungkin satu tahun ini baru mungkin dia tuh berpikir itu kali ya ya mungkin dia gak menyebutkan ke Dedy makanya ulang tahun itu dia buatkan seperti itu mungkin dia berpikir mengingat lagi yang dulu gitu Dedy sebenarnya pahlawan untuk diri aku dan itu adalah bahasa cinta Dedy nya iya bahasa cinta Dedy Kak Ros Dedy pernah bilang Dedy sayang sama Eca oh sering Dedy pada saat kabur aja Dedy bilang Dedy sayang sama Eca ayo kembali ayo balik lagi kasihan adek kasihan Mayang pernah bilang begitu tapi karena memang sudah banyak masukan-masukan hal-hal yang yang mempengaruhi dia pada saat itu ya sudah Dedy udah gak bisa apa-apa gitu ya ya sudah pada saat itu akhirnya Dedy fokus lagi ke Mayang ya ajar kan dia untuk musik main gitar dan sekarang dan sekarang di saat almarhumah meninggal Dedy harus mengurus banyak hal melakukan banyak hal apa sih sebetulnya yang Dedy perjuangkan dari beberapa bencana atau langkah yang Dedy lakukan saat ini apa yang diperjuangkan pada saat dulu pada saat ini sekarang oh yang Dedy perjuangkan saat ini yang Dedy perjuangkan itu apa yang Dedy perjuangkan adalah gala sebetulnya ya gala walaupun Dedy nanti gala itu siapapun yang menjadi hak asuh dan hak walinya ya yang penting sudah ditentukan di pengadilan itu yang Dedy perjuangkan jangan sampai nanti Dedy gak berjuang nanti gala di saat dia udah besar nanti di saat dia udah bisa berbicara dia akan bicara sama Dedy kakek atau Dedy kenapa gak perjuangkan gala kenapa 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 Dedy memberikan hak asuh begitu saja mungkin kepada keluarga bibi itu yang Dedy gak mau kak kenapa itu penting ya penting buat Dedy supaya dia lihat kalau kakeknya juga berjuang untuk dia penting lah jangan sampai nanti di saat dia besar dia gak melihat kakeknya kok gak memperjuangkan aku tapi kalau udah ditentukan di pengadilan walaupun misalnya itu dimenangkan oleh Pak Faisal Dedy legowo berbesar hati dia juga kakeknya tapi kan Dedy udah gak punya beban kalau misalnya gala nanti besar dia nanya seperti hal yang sama Dedy sudah bisa bicara sama Dedy apa yang Dedy takutkan seandainya seolah-olah terlihat bahwa Dedy memberikan begitu saja apa yang Dedy takutkan ya takutnya ya sebagai anak ya sebagai cucu ya kenapa dia bertanya terus kenapa kok kakek atau Dedy kenapa sampai kepikiran jadi kenapa sampai kepikiran seperti itu refleksi Dedy mendidik Eca dan Mayang sebagai single parent itu yang Dedy Dedy lihat di dalam diri seseorang anak itu yang Dedy lihat nah itu jangan sampai nanti itu terjadi pada gala gitu jadi semakin dia kan Vanessa lihat sama Mayang begitu begitu sayangnya Dedy sama Mayang karena Dedy tidak ingin gala nanti melihat Dedy kakeknya ini seperti Vanessa sempat melihat atau bercerita ke orang tentang Dedy bahwa ketika dia kabur dia tidak dicari ya gak gak begitu juga apakah itu yang dikhawatirkan gak khawatir karena artinya waktu Vanessa pergi kan Dedy juga mencari Dedy mencari tapi kan Vanessa merasa tidak dicari apakah itu juga yang Dedy khawatirkan mungkin salah satunya ya salah satunya supaya artinya nanti si gala ini nanti besar kalau misalnya memang apa pengadilan sudah menentukan siapa yang mengasuh gala baik itu nanti diasuh oleh Pak Faisal atau saya itu sudah berdasarkan udah payung hukum sudah ada artinya ditentukan oleh pengadilan Pak Dedy gak khawatir bahwa ketika gala melihat lagi berita-berita kemudian ya pasti ada resepsi orang lain yang kemudian berbisik ke dia lalu dia nantinya akan melihat kesimpulan bahwa kakekku yang ini kenapa sih gitu kakekku yang ini kenapa sih seolah-olah seperti mengganggu kakekku yang lain atau kakekku ini kenapa sih kau sempat harus meragukan aku anak siapa Dedy gak bisa jawab untuk hal-hal yang kedepannya yang sekarang Dedy fokus adalah yang sekarang aja dulu karena nanti takutnya akan jadi satu apa ya digoreng lagi kedepannya jadi artinya ya sudah lah fokus aja dulu satu-satu kalau seandainya nih ini untuk menyimpan aja ya seandainya gala sudah besar nanti kita gak tahu kedepannya seandainya gala sudah besar cari-cari berita tentang kakeknya yang ini Pak Duni mau menjelaskan mau ngomong apa ke gala yang besar tentang apa yang dilakukan sekarang iya artinya belum bilang ke gala belum ada belum ada satu apa ya belum bisa Dedy belum bisa jawab lah apa yang harus ngatakan ini gitu jadi belum kesiapan untuk menjawab itu gitu belum dia panggil Pak Dody apa atau Pak Dody ini dipanggil apa Dedy Dedy juga Dedy Dedy kemarin itu kenapa sih pada saat aku kecil pada saat Papa dan Ibuku baru meninggal kenapa Dedy di berita itu terlihat seperti 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 jahat Dedy itu apa sih apa sih yang Dedy inginkan sebetulnya untuk aku Dedy akan jawab apa nanti waktu yang dia menjawab ya artinya dia akan mendapatkan jawaban tersendiri tanpa harus Dedy menjelaskan bahwa bahwasannya itu semua adalah tidak benar atau ada hal-hal berita yang tidak sesuai dengan apa yang dia lihat jadi Dedy ingin apa sebenarnya dari apa sebenarnya dari apa yang Dedy lakukan ini untuk gala Dedy melakukan ini supaya gala apa sih dalam kasus yang mana ini dalam kasus yang apa yang mana kalau yang gala sih tetap itu kan berdasarkan juga keputusan keluarga juga ya biar gimana pun kita punya keluarga besar artinya itu tadi harus diperjuangkan karena tadinya kan Dedy juga gak tahu harus diperjuangkan seperti itu Dedy sih pengennya sebenarnya Hakasu ya bersama saja gitu kan kita sama-sama aja itu untuk soal Hakasu iya gitu oke kalau gala nanti tanya Dedy kenapa makam mamaku harus dipisah dengan bapak ya sekali lagi itu jawabannya nanti hanya Dedy dan gala yang gak tahu nanti kalau sekarang mungkin belum bisa Dedy keluarkan apa yang harus Dedy bicarakan tapi yang jelas kan kalau ini di luar gala nanti gala besar akan bertanya Dedy kenapa makam ibuku dipisah dari bapak itu sih sudah ada cuman gak harus gak harus Dedy jawab sekarang harus apa jadi Dedy gak mau berandai-andai dulu tapi yang jelas belum kepikiran Dedy kepikiran gak bawa gala nanti besar akan bertanya itu kepada Dedy oh iya pasti pasti lah pasti pasti bertanya dan Dedy juga sudah punya jawabannya dan gak harus Dedy buka sekarang gitu kenapa ya gak lah ya ini kan ini kan media sosial dimana media ini kan ada hal yang hitam dan putih ada yang suka dan gak ada yang suka ada yang ya kan jadi Dedy udah punya jawaban sudah punya jawaban jadi gak harus kapan kira-kira Dedy akan omong katakan itu ya insya Allah ya kalau kita kan kita juga gak tahu umur harus ya kan kita gak tahu itu umur jadi kapan Dedy karena kita gak tahu umur iya tiba-tiba Dedy belum sempat menjelaskan Gala belum sempat bertemu dengan Dedy misalnya dan ini mengambang dan masih menjadi sebuah pertanyaan untuk dia Dedy mungkin nanti dia akan membaca buku diari Dedy nantinya disitu sudah tertulis sudah tertulis jelas nanti biar biar nanti Gala melihat jalan cerita kehidupan Dedy kehidupan Gala sampai pertanyaan-pertanyaan akan dijawab eh akan ditanyakan itu akan terjawab nanti di buku dari Dedy untuk Dedy yakin jawaban Dedy itu akan membuat Gala mengerti insya Allah mengerti pasti mengerti dia anak hebat dia anak hebat dia anak pintar apa yang Dedy khawatirkan apabila itu Dedy katakan sekarang apakah itu susah dimengerti oleh orang lain oh iya iya jelas jelas tidak dimengerti sama orang lain kenapa karena ya kalau dikatakan sekarang Gala juga kan belum usianya ya artinya belum mengerti kalau dijelaskan sekarang nih jawaban itu yang disiapkan untuk Gala itu kalau dikatakan sekarang jadi khawatir bahwa nanti media sosial digoreng orang gak akan oh iya itu itu kenapa karena jawabannya susah dimengerti oleh orang lain enggak sih enggak susah dimengerti gampang dimengerti tapi ya tapi memang enggak harus di jawab sekarang gitu ya enggak bisa jadi konsumsi publik gitu karena ini hanya seorang kakek dan cucunya kenapa di buku Yasin nama Gala adalah Gala Sky Azan bukan namanya sesuai akte lahir iya enggak bisa di jawab sekarang karena memang kita bicara sebelum acara 40 hari jadi enggak bisa ada dijelaskan kenapanya tapi nanti kita akan jelaskan di acara 40 hari nanti mohon maaf jadi enggak bisa jelasin mohon maaf nonsewu kenapa kalau dijelaskan sebelum 40 hari kenapa iya ini kan berkenaan dengan ada Bang Milano juga ada Profesor Bang Bang juga yang kita kan membuat acara di Tribrata plus membuat buku Yasin juga melibatkan Bang Milano juga melibatkan orang-orang yang terdekat juga lah ya ibaratnya seperti itu jadi enggak bisa dijelaskan jadi sendiri artinya ya kan dijelaskan tapi cuma di pending aja kan untuk kepentingan orang lain enggak sih ini untuk kepentingan siapa sebetulnya nama itu dibuat seperti itu enggak ada unsur kepentingan dengan siapapun kan tidak kita membuat itu tidak tidak ingin membuat orang beropini dan berpendapat gitu artinya itu udah artinya ya keluarga jadi enggak mau menjawab dulu lah apa yang menjadi polemik masalah nama itu nanti akan dijawab iya nanti akan dijawab lah nanti di dan jawaban itu tidak akan menimbulkan polemik dan opini terserah masyarakat aja gitu jadi bedanya apa disebutkan sekarang sama sesudah 40 hari kenapa 40 hari ini penting gitu ya karena 40 hari itu kan berkumpul semua keluarga ya kalau gak besar gitu jadi jadi kita mewakili dari keluarga semua dari keluarga almarhum mamahnya keluarga daddy semua kita kumpul disana jadi jadi sebenarnya menunggu keluarga besar oh iya renggukan baru nanti akan ada jawabannya seandainya ada keluarga besar yang tidak setuju dengan jawaban yang rencananya jadi dikeluarkan keluarga besar maksudnya ya misalnya daddy kan udah punya jawaban keluarga pasti akan bertanya kan kenapa dibuat namanya seperti ini kenapa begini dan ada yang gak setuju ya gak apa-apa jadi masih tetap akan menjawab hal yang sama yang sudah direncanakan sudah 40 hari jadi kenapa nunggu keluarga kumpul iya tetap keluarga kumpul karena memang sudah kesepakatan jadi keluarga dulu harus tahu baru orang lain betul dan ini tapi menurut ini sih udah lah gak usah di di apa di besar-beskarakan lah masalah itu ya jadi tapi ini sudah besar dad yang membuat besar kan media kalau kita kan keluarga santai-santai aja gitu gak perlu di di menjadikan polemik gitu karena kalau kita lihat penulis itu pasti ada dugaan atau khawatiran bahwa ini akan menjadi besar karena itu kan bukan nama yang sesuai di akte yang penting kan merubah di akte kalau di akte berubah baru besar karena ini kan gitu ini hanya disantumkan nama bapaknya terus nih ajar terus ke pancing terus minum dulu minum dulu minum dulu sudah ini baru spill the tea tapi pasti daddy sebelum itu pasti ada pertimbangan dong wah ini rame ini pasti ada dong kepikiran gitu iya sih tapi gak maksudnya gak sampai rame banget paling ntar juga hilang lah berapa hari ntar ketutup ada berita apa lagi ada berita apa lagi tapi ada gak kepikiran bahwa ini akan menyakiti keluarga marum bibi no comment ya daddy gak mau jawab itu karena masalah sakit menyakiti ya itu kan urusan setiap orang memandang jadi gak harus daddy jawab menyakiti atau tidak tapi daddy akan menjelaskan ini ke besan daddy keluarga besan ini kan udah jadi keluarga iya gak harus gak usah gak harus kalau mereka bertanya kalau mereka bertanya ya kan daddy jawab akan jadi daddy mengatakan ini keluarga besar keluarga besan ini termasuk bagian dari keluarga gak ini jadi polemik nih nanti nanti kalau daddy jadi besar lagi gak mau gak mau jawab gak mau terpancing takut ada yang tersinggung ketika pemindahan makam ini mungkin ada sesuatu yang kita ingin tanya secara langsung walaupun mungkin di beberapa wawancara daddy pernah menjelaskan daddy merasa bahwa ini adalah wasiat dari almarhumah karena memang kita denger ceritanya dari beberapa pihak keluarga terutama betapa memang beberapa kali almarhumah ini selalu menyebut setiap kali dia dalam keadaan down dia selalu bicara kematian dan selalu mengatakan ingin dikubur bersama ibunya ke daddy terakhir kapan daddy ingat almarhumah masih menyebut itu tentang kematian dan keinginan untuk dikubur itu sebelum Vanessa pergi dari rumah ya masih waktu itu udah jadi public figure ada tuh fotonya sama mayang juga daddy kesana dia tanya dad ini disini kalau kita meninggal kalau misalnya meninggal keluarga itu kalau misalnya kita dikubur disini masih bisa gak ya karena enak ya kalau kita deket-deket sama mama sama kalau kita semua udah gak ada umur kan enak kita deket dia melihat kuburan makam keluarga yang di karet bukan yang di apa yang di Jawa itu kan ada kuburan keluarga soalnya kalau di Jawa seperti itu dia tanya dan ibunya kan dikuburnya di Jakarta ya ya di Garet Bifak terus dia bilang gak bisa cuman kalau misalnya memang kita mau misalnya kita gak ada umur ada makam yang sudah tidak dirawat lagi sama pihak keluarganya itu kita bisa apa kita bisa beli gitu di Karet Bifak di Karet Bifak gitu jadi itu itu pembicaraan Eca berada saat masih sebelum sebelum dia keluar dari rumah iya gitu jadi itu terakhir terakhir tapi setelah meninggal ya dimimpikan juga sih dimimpikan mimpinya itu seperti apa sih Dett? boleh cerita gak Dett? ya mimpinya sih gak panjang mengingatkan aja mengingatkan jadi apa di dalam gambaran mimpinya dia ingin dipindahkan ada wajah Vanessa gitu iya ada gambarannya ada dia tersenyum terus pakai baju putih-putih selebatan aja sih gak lama pokoknya dia pesan aku ingin dimakamkan satu makam dengan mama karena memang gini Kak Ros ya ini perjalanannya dulu ya tadinya itu setelah Dettie mendengar Eca itu kecelakaan dan sudah dipastikan meninggal pada saat perjalanan dari kantor Dettie romangun itu ke rumah Pak Faisal itu di perjalanan Dettie sudah ngomong sama mama puput Eca harus dimakamkan di karet ini berdasarkan wasiat Eca dari tante ini juga istrinya Pak Gandhi dia sering ngomong kalau dia ingin dimakamkan sampai di rumah Pak Faisal kita sudah bicarakan masalah pemakaman pada saat itu cuman memang Dettie dilema di sisi lain Dettie kasihan dia sebagai sepasang suami istri yang meninggal bersamaan di sisi lain Dettie berat juga karena Dettie pengen Eca dimakamkan satu liang dengan ibunya tapi Dettie sudah sempat bicara itu ke Pak Faisal sudah pada saat itu seperti apa karena juga tidak memungkinkan untuk perdebatan masalah pemakaman jadi Dettie yang lebih mengalah tapi Dettie waktu itu pikir udah gak apa-apa disitu saja dulu karena memang sudah ada niat nanti dipindahkan Ketika Dettie ngomong Dettie sempatnya ngomong kan berarti ke Pak Faisal Pak ini kayaknya anaknya anak saya harus dikubur di karet bifo Pak Faisal bilang apa? disini saja karena lebih dekat disini saja dekat-dekat dengan rumah dan jadi gampang kalau untuk untuk ziarah nah pada saat itu Dettie belum tahu Kak Ros kalau itu makamnya seperti apa yang Dettie pikiran Dettie sama seperti karet bifak yang makamnya itu di bawah pemda yang dirawat dengan baik terus ada sukuri tinggi 24 jam Dettie pikir seperti itu jadi ketika Dettie melihat kuburan melihat sampai hari yang mau dikubur baru kaget Dettie kok kuburan seperti ini seperti apa sih? ya kurang kalau mohon maaf kalau Dettie bilang ya kurang kurang layak apa yang tidak dikhawatirkan kalau terus dikubur itu kan makam itu makam apa sih bukan makam di bawah pemda wakaf terus dilihat kan tidak terurus kan dia itu berapa kali berapa di sebelah utara utara atau selatan itu banyak semak-semak yang udah nggak dirawat nggak digunting yang nggak dirapihkan banyak pohon-pohon jadi khawatir juga nanti kalau saat-saat ada pembangunan atau pelebaran jalan itu menambah keyakinan Dettie juga akhirnya udah harus dipindahkan ditambah lagi ada orang-orang bikin konten di situ beberapa hari itu konten nggak tahu sampai sekarang juga mungkin masih ada kita nggak tahu soalnya kan nggak dijaga ada yang bikin konten manggil rohnya Vanessa itu kan yang membuat Dettie kan jadi tambah lagi yakin gitu harus dipindahkan kalau di kertifak nggak mungkin seperti itu karena terawat dan ada sukuritinya nggak bisa sembarangan itu yang membuat akhirnya yaudah pihak keluarga Dettie sampaikan juga semua pihak keluarga Dettie ya kita sepakat semua setuju dan keluarga almarhum juga setuju almarhum siapa? keluarga almarhum mamanya Vanessa Mbak Reni Mbak Reni jadi keluarga almarhum mamanya Vanessa sama keluarga Pak Dodi semua sepakat keluarga ini kan sudah menikah ya masalahnya menikah itu kan artinya ada sebuah ikatan ikatan keluarga yang terbentuk di situ apalagi ada anak terus gimana gitu kan ya itu kan sesuatu yang yang baru artinya dulu dia adalah keluarganya segini ketika dia menikah kan keluarganya bertambah gitu ya gak mau Dettie Dettie gak bisa apa gak bisa menjawab lagi mohon maaf jawaban dari apa gak mungkin kah ini tetap juga dipindahkan tapi sepasang ini gitu ya kalau mau dipindahkan ya monggo silahkan kalau mau di di karet silahkan saja gitu tapi kalau Vanessa sudah sudah fix akan dimakamkan satu liang dengan mamahnya ya kalau misalnya Pak Faisal mau cari disana juga ya monggo silahkan saja gak ada Dettie gak melarang gitu jadi ini saya juga sarankan juga ya ke keluarga Faisal karena itu satu saat kan kita gak tahu itu makam seperti apa gitu kan ini malah Dettie bukan mau menasehati ya kalau misalnya apa Bibi mau tetap disana ya monggo saja tapi kalau Dettie pikir sih harus cepat dipindahkan gitu yang makam yang lebih baik gitu bukan hatinya itu tidak lebih baik ya maksudnya tidak layak lah gitu itu soalnya kan tanah wakaf gitu jadi ada sebenarnya ada kekhawatiran kalau nanti itu digusur bagaimana iya gitu loh Kak Ros jadi kenapa harus segera mungkin dipindahkan kenapa gak nunggu nanti aja gitu kenapa sekarang-segera ini di tengah lagi rame banyak sekali hal yang 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 tengah berlangsung gitu biar cepat selesai aja gitu ya sekalian aja gak apa-apa gak usah menunggu ya artinya menunggunya cuma 40 hari sih jadi gak usah gak usah maksudnya nunggu kapan apa 2 bulan tapi memang udah satu kesepakatan dari keluarga udah 40 setelah 40 hari biar sekalian aja iya sekalian aja sekalian rame maksudnya jadi bila sekalian saja udah beres udah selesai jadi gak udah gak ada pikiran lagi gitu jadi artinya itu kan wasiat yang harus ditunaikan ya jadi kalau Eca sudah disitu sudah tenang gitu dia bisa apa bersama mamahnya gitu kalau mendengar kata nih banyak orang yang mengatakan ini papanya bapanya yang liat-liat jam bapanya Vanessa ini kenapa sih ngomongnya warisan warisan uang 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 that sebenarnya yang Dedy urus yang menurut Dedy penting banget gitu masalah asuransi yang kalau ya itu uang kan juga kalau pakai bisa habis tapi aku yakin pasti ada sesuatu yang lebih penting bukan uang apa sih Dedy yang penting dari urusan warisan ini Dedy sampai harus dipisah kenapa gitu ya Dedy jelasin dulu dari awal tapi gak jelas-jelas ya gak bingung gitu ya kan siapa yang jadi gini kalau kronologinya mungkin kurang lebih ya mungkin aku bisa bantu jelasin ya bahwa ya memang itu wasiatnya adalah untuk Dedy dan untuk Mayang begitu kan itu memang wasiatnya bukan wasiat ya di polisnya ahli warisnya memang Dedy gak Mayang Dedy aja oh Dedy aja oke nah gini deh pertanyaannya setelah itu nanti Dedy benefit asuransi itu udah Dedy jatuh ke Dedy udah diurus nih oke terus buat apa Dedy? ini dari dari narasi yang tadi Kak Rose bilang itu kan Dedy harus jawaban dulu nih itu dulu oke kita ngomong soal warisannya kan Dedy pengen itu dipisah yang dari Vanessa itu kenapa? itu penting gak sih? enggak sebenarnya kan yang yang dibilang disini Dedy merebutkan waris-waris-waris itu kan sebenarnya kan apa ya gak seperti itu gitu kan artinya kan asuransi itu memang harus Dedy yang ngurus kan itu kan asuransi yang diurus Vanessa sebelum Vanessa menikah dengan Bibi itu sudah dibayar full dua setengah tahun oleh Profesor Bambang itu sudah ada bukti transfernya sudah dibayar di muka itu dibayar di muka dua setengah tahun sebelum ketemu Bibi sebelum nikah sama Bibi dan ketemu Bibi dan itu ya Dedy kan juga gak tau kan tadinya kan dia gak tau dan Dedy juga belum diuruskan sebetulnya sudah sudah diurus karena dari pihak prudensial ternyata sudah dapat nomor telepon Dedy oke oh Dedy juga diurus berarti oke sudah diurus jadi kenapa itu satu bahwa memang udah dibayar sama orang lain dan memang warisnya adalah Dedy oke itu satu terus ya kenapa terpisah ya tadi ya kenapa Dedy pengen terpisah di hari kedua nih di hari kedua Pak Faisal juga berapa terus gak ngaku sama Dedy Pak Faisal bilang ke Dedy kalau dia mau menjual dan melelang aset-aset yang ada di rumah itu pada saat dua hari hari kedua atau hari ketiga Dedy lupa kita pada saat lagi berkabung Dedy juga lagi masih masih shock gitu terus Pak Faisal tuh bicara seperti itu ya itu membuat Dedy merasa apa tuh ketika ngomong Pak ya bingung aja gitu loh kok ya Dedy kan gak mau berdebat ya karena Dedy udah tau oh ini karakternya seperti ini tapi Dedy tampung aja karena gak mau gak mau berdebat masalah itu dulu karena kita lagi 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 berkabung gitu loh dia alasannya gini Pak Dedy ini rumah nontrak 4 bulan lagi ini sudah habis kalau sudah habis ini kan bingung apa barang-barang mau dikemanakan ini saya ada rencana mau menjual dan melelang barang-barang semua itu semua itu barang-barang yang ada di rumah itu jadi Dedy waduh dalam hati aja kok mau dilelang mau dijual gitu loh kok bicaranya sudah ke situ ini belum masih waduh baru dikubur 3 hari masa bicaranya seperti itu nah akhirnya kan sampai di rumah kan diskusi kan sama keluarga juga kok seperti ini gitu itu yang membuat akhirnya ya kalau Dedy akhirnya prinsip ya kalau misalnya memang Pak Faisal ingin kekeh mau menjual ya mau silahkan menjual yang barang-barang Bibi aja kalau yang Vanessa ya gak usah karena nilai historinya kan sangat tinggi gitu kan artinya kan bisa kita ya tadi Dedy kan pernah bilang mau buatkan sebuah museum gitu kan kita pajang biar nanti galak kalau udah besar bisa melihat benda-benda penilangan mamahnya gitu loh itu gitu mungkin kalau aku berpikir bahwa kalau mungkin Pak Faisal berpikirnya secara praktis gitu ya bahwa ini bisa jadi uang nanti bisa untuk ya memperpanjang kontrak supaya cucunya punya rumah gitu di satu sisi sebenarnya Dedy punya pikirannya adalah ini adalah punya nilai sentimental dua-duanya sebenarnya kan juga untuk cucu gitu ya iya iya Dedy bisa melihat itu gak sih sebenarnya atau masih atau apa yang sebenarnya penting gitu buat Dedy sehingga Dedy merasa harus ini dipisah aja deh gitu ya ternyata di mana di pengadilan pun memang harus dipisah gitu kan ternyata baru tahu juga ternyata di pengadilan juga memang harus dipisah dan menurut hukum Islam juga seperti itu gitu ya mohon maaf Dedy gak mengerti hukum secara detail harus ada orang lagi Bang Milano nih yang mengerti membicarakannya seperti itu jadi memang seperti itu nanti setelah udah dibagi mau kita serahkan ke gala ya sudah itu udah urusan masing-masing yang penting sudah clear dari sisi hukumnya gitu loh ini supaya jelas aja gitu ya nah oke sekarang kita tanya kalau Dedy sendiri rencananya nih rencananya nih clear aja dia oke Dedy sibuk soalnya gak lah clear ini orang kan gak tahu ini kan orang baru mikirnya uh mikirnya duet enggak tapi sebenarnya Dedy tuh punya rencana apa lagi ya satu kan mau bikin museum dan memang kalau kita baca dari aturan hukumnya gitu ya memang kalau soal warisan ya ada bagiannya juga untuk ayahnya untuk adik-adiknya gitu untuk anaknya juga ada gitu nah tapi untuk bagian untuk Dedy sebenarnya Dedy tuh udah kebayang belum sih nantinya itu akan Dedy apain karena orang-orang mikirnya gini secara praktis ya secara praktis orang secara omong kalau ngomong yaudahlah kalau warisan bapak ibunya yaudahlah semuanya kasih ke anaknya gitu padahal Dedy sebenarnya rencananya apa sih selain jadi museum dari nanti kalau dapat sesuatu dari warisan ya ujungnya pasti kan buat gala juga pasti iya memang gala gitu kan emang buat gala tapi pengennya yang urus ya berarti dari iya dari Dedy gitu jadi kan memang semua yang kita lakukan juga semua ujungnya buat gala gitu gitu ya iya itu kan orang gak tau lah iya orang pikirnya kan yaudah buat Dedy nya aja oh Dedy tuh terlibat pinjol makanya butuh uang banget gitu enggak ya enggak ada itu hoak semua itu makanya Dedy jadi sebenarnya ujung-ujung buat gala iya buat gala ya artinya yang gak tau ya nanti anak ini arahnya kemana Dedy akan support aja kalau memang arahnya jadi seni dia suka musik ya kebenernya memang Dedy memang ininya disitu passion disitu ya lihat ya kan Mayang Cika Eca bisa main musik gitu ya kalau misalnya memang dia mau di olahraga Dedy juga juga bulu tangkis ayo gitu kalau misalnya jadi bentuknya support bukan duit ditaruh deposito nanti butuh gak iya salah satunya itu juga tapi kan dia masih kecil kan kita masukin aja deposito dulu nanti kalau udah dia besar kalau sekarang ini kan dia hanya butuh susu sampai empers susu sampai empers aja kan nanti semakin besar kan baru untuk kelihatan kan kebutuhannya apa aja jadi sudah ada rencana itu iya pasti lah pasti lah iya bingung gak kalau orang bertanya-tanya ini orang atau orang curiga atau orang khawatir bahwa ini nanti gak jatuh ke gala gitu iya itu yang nyinyir aja kan mana ada orang orang tua seperti itu kan paling ya jujur jujur sih pasti ujung-ujungnya ngebuat gala gitu karena kemarin kan Dedy gak punya anak laki seneng banget gitu kan ngebayangin aja bisa main badminton sama dia bisa sholat jumat bareng gitu kan anak Dedy kan perempuan semua jadi udah banyak lah yang ada di keinginan cita-cita Dedy nanti sama jadi sebenarnya yang Dedy perjuangkan ini adalah sesuai dengan hukumnya sesuai dengan hukum agama Islam juga itu aja sih itu dulu itu baru nanti sesudahnya itu yang orang lain masih belum tahu iya padahal sebenarnya ada rencana oh iya kan ya gak mungkin Dedy masa harus apa mengumumkan apa rencana ini ke orang ini kan gak mungkin gitu ya tapi kalau aneh juga gitu masa ini buat gala segini harus kita harus kita infokan harus begini kita infokan jadi bingung juga gitu kan tapi kan ya artinya ya resiko sih sebagai kita harus tanya kita harus tanya ya kan biar-biar imbang aja informasinya yang terakhir Dedy aku janji terakhir Dedy oke let's jump Dedy emang anaknya harus semua jadi artis ya Dedy udah ada lagi gak ya itu-itu kan ya yang apa sih alasannya ya kenapa Mayang dan kita lihat Mayang itu jago gitarnya kemarin baru kita tahu dia umur berapa waktu itu yang dia main gitar istri gitu yang umur 7 tahun 7 tahun 7 tahun 7 apa 8 tahun sepupunya bilang kemarin Wow Mayang ini sebenarnya gitarnya soal gitar dia lebih jago sebenarnya daripada almarumah betul tapi kan berarti dia semua juga dari Dedy-nya yang sekolah lain acting belajar gitar dia juga tadi rencananya gak lah terserah mau apa gitu dia berbinar-binar jadi apa ya istilahnya mau menyalurkan dia di dunia seni juga olahraga juga gitu tapi tetap ada seni gitu kenapa kenapa sih itu penting gitu gak memaksakan jadi artinya lihat aja nanti karena gini dari bicara di Eca dulu ya gak ada sedikit pun terbayang di pikiran Dedy jadi public figure tidak terbayang sama sekali jadi awalnya kenapa karena dari keluarga Dedy sampai ke atas itu kita gak ada yang public figure gitu jadi pada saat Eca itu ditinggal mamanya di umur 10 tahun itu dia tuh seperti introvert ya jadi jadi murung jadi gak mau main gitu jadi gak gak ceria lagi seperti dulu ada mamanya gitu jadi Dedy Dedy akhirnya melihat gimana ya memberikan satu kesibukan ke dia gitu selain dia ngaji kalau ngaji kan pasti ngaji sama belajar agama tapi ada banyak waktu-waktu kosong sementara sekolah kan dari jam 7 sampai jam 1 jam 2 sudah sampai di rumah tuh banyak kosongnya gitu nah itu kadang dia banyak diem kadang suka ngeliatin foto mamanya gitu suka cerita jadi kasihan juga gitu gimana cara mengembalikan keceriaan dia seperti dulu lagi terpikirlah Dedy dia ini anak ini Dedy dari kecil memang suka difoto suka lenggak-lenggok gitu suka kalau kan suka dibeliin gitar yang mainannya kecil tuh yang plastik gitu terus Dedy kan suka suka di rumah kan suka nyetel video video-video apa musik gitu dia suka ngeliatin itu gitu jadi kayaknya nih anak punya bakat seni gitu ya yaudah akhirnya Dedy diarahkan ke situ supaya apa suka supaya mengisi kekosongan dia setiap hari itu supaya ada kesibukan nah dari situ itu awalnya itu Dedy masukin itu model modeling karena Dedy ya kenal sama Mbak Oki ya Mbak Oki Sokawati kenal padahal itu sebelum masukin telepon tuh Mbak Oki anakku ini masih Eca ini setelah dikenal juga Mbak Oki sama Mbak Oki kenal juga ini setelah ditinggal mamahnya jadi introvert ke Mbak Oki gimana ya dimasukin ke model bisa gak supaya dia tuh jadi punya kesibukan oh ya masukin aja ke apa di sekolahku yang Dedy dimana ini di di Kemayoran yaudah deket di Kelapa Gading akhirnya masuk lah disitu nah setelah awalnya di Oki Modeling School itu itu mulai jadi mengembalikan ceria lagi PD nya juga timbul jadi perubahannya dampaknya besar sekali setelah masuk di Oki Modeling School itu dampaknya besar sekali terus dia ceria sekali dia menunjukkan keceriaannya artinya dari pelajaran dan materi di Oki Modeling School itu di rumah tuh dia lengkok-lengkok pakai di catwalk gitu kan pakai garis dia disuruh belajar sama Mbak Oki nah terus Dedy tanya pada disitu kan basic kan gimana ini udah 3 bulan mau ditulisin gak mau advance gak mau gitu dia seneng udah masuk lagi ke advance setelah di advance guru-gurunya pada saat itu bilang materinya kan disitu ada model acting presenter nah ada satu gurunya alam harum apa Mas Kurdi kalau ngesalah ya guru actingnya itu Pak Kurdi Edi Kurdi karena alam harum itu ngajar acting di Oki Modeling School ngomong sama saya ini sebenarnya eca itu berbakat loh Pak kalau mau di apa disekolahkan yang khusus aja kalau disini kan dimodel kan materinya nyampur-nyampur oh yaudah dimana Pak Kurdi masukin aja tuh di di Petet dimana dikasih alamatnya look 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 performing art school pada saat itu sampai Dedy menjual rumah itu betul? ah tau dari mana ini sebenarnya sih sebenarnya jual rumah itu bukan hanya buat Vanessa aja karena Dedy kan juga bisnisnya usaha usaha kan ada pasang suratnya Kak Ros ya jadi memang selain menjual rumah itu buat apa modal usaha Dedy memang sebagian juga untuk menyekolahkan Vanessa karena Dedy lihat udah tanggung gitu udah nih anak udah seneng dan bisa menggalikan keceriaan dia gitu nah akhirnya ya memang bener rumah Dedy jual tapi bukan semuanya untuk sekolah Eca tapi memang sebagian untuk bisnis Dedy gitu dan Dedy emang harus selalu mendampingi Eca kemanapun dia pergi dan pada saat shooting harus menemani ya itu dia yang Dedy tadi dibilang dia dia kan gak ada mamahnya nih kan karena Dedy harus menemani dia gitu sebelum ke situ ya karena Dedy juga tadi gak tahu masalah casting casting gak tahu jadi setelah masuk ke dari Dedy Petet itu masuk lagi ke sekolah Anekayas Modeling School masuk lagi ke Look Modeling School terus masuk lagi ke sekolah presenter yang punya Becky itu mew pada saat itu sama Erwin Uparengkuan dia dimasukin tuh nah jadi lengkap lah ya lengkap lah semua terakhir masuk ke John Robert Power kan supaya dia punya kepribadian ya yang baik gitu kan nah dari situ baru ada ada beberapa manajemen orang-orang manajemen manajemen ngomong sama dia Dedy tuh Pak Nesok bakat banget tuh mau gak dibawa casting casting apa sih gitu kayak gak ngerti ya Dedy casting apa sih casting ini loh apa Dedy buat mau ikut ini nih mau ikut iklan atau sinetron atau layar lebar tanya sama anaknya mau gak tuh apa Nes mau casting ya mau deh ikut deh coba-coba gitu nah jadi udah sama Dedy juga gak Dedy lepas gitu kan dimana sih castingnya ada di cinema art dimana MD segala macam ikut nah tapi setelah setelah itu dia mulai tuh akhirnya ada passion ingin jadi apa ya ya mau jadi jadi mau main sinetron lah pada saat itu gitu jadi mulai ngerti juga nih Dedy kan nah setelah casting 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 ternyata gak semudah itu ditolak 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 pulang nangis gitu loh di mobil nangis gitu kok gak gak apa kesian kan kesian kan Dedy ternyuk gitu kan aku kok itu nangis di rumah apa nunggu-nunggu kan dia bilang yang castingnya nanti kita kabarin deh dikabarin pada situ pak ternyata gak belum cocok gitu nangis sering itu jadi melihat dia seperti itu jadi ya Dedy sebagai orang tua gitu kasihan juga Dedy peluk gitu kan aduh kalau Dedy peluk sabar ya nak gitu kalau memang kamu memang itu rejeki kamu pasti gak gak kena mana-mana gitu ya Alhamdulillah setelah dia ikut casting-casting yang sinetron itu ditolak malah yang diterimanya casting presenter ketemulah tuh Dwi Andika di Anteve gitu karena dia punya license apa license ini yang presenter yang dari BKTMU nah diambil sama Anteve oh ini Vanessa punya ini nih license apa presenter host diambil di tandem sama Dwi Andika disitulah mulai gitu dari setelah itu deket sama Vanessa kan Dwi Andika nah mulailah banyak disitu tawaran iklan sinetron dan sebagainya tadinya gak ada sedikitpun Vanessa tuh mau jadi public view gak ada nah kalau ditanya sebagai orang tua kan ya kalau aku sih bisa ngebayangin nih bahwa kan banyak juga nih kalau ini kan bapak single parent kalau biasanya ada ibunya ibunya tuh pastinya akan selalu mendampingi anaknya kemana-mana karena kan takut ya betul nah ini Dedy tuh sendiri gimana tuh antara Dedy harus kerja Dedy juga harus jagain anak gitu kan iya betul nah dulu kan usaha Dedy kan dulu punya toko handphone sama seorang mobil lah kecil-kecil anak itu ada karyawan disitu jadi ada yang nunggu kan jadi Dedy sih nanti pembukuannya jadi begitu Vanessa mulai masuk di dunia entertain jadi public figure yaudah Dedy temenin syuting Dedy temenin ya kalau apa urusan usaha ya bisa ditelepon aja nemenin sampai dia jam sampai jam 12 sampai jam 11 tapi kalau misalnya dulu sih waktu dia sinetron Dedy antar tuh Dedy antar terus balik ke usaha Dedy nanti telepon-teleponan biasanya mahaeca udah belum tinggal berapa sin lagi tinggal tinggal 2 sin lagi udah Dedy jemput aja jemput tuh dimana di sampai jam berapa jam berapa tuh biasanya ya waktu itu sih karena masih jam 10 jam 11 gitu selalu dijemput ya iya dijemput diter sama dijemput selalu bawa mayang juga enggak 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 selalu bawa mayang tapi kalau di hari Sabtu Minggu karena dia dibawa kalau pas lagi gak soal bawa dia ngeliat kakaknya syuting gitu di umur berapa waktu itu mayang ya kalau waktu itu Eca sudah mulai main sinetron itu di umur 13 berarti mayang umur berapa di umur 7 tahun ya 7 tahun apa bedanya berapa sih sebenarnya usianya 10 tahun 10 tahun ya bingung ya kalau umur 13 kan masa umurnya 7 berarti nanti dimarahin netizen lagi lo gak bisa berhitung Dedy kata aja tuh dipotong ini nih gak apa-apa kalau aku sih ngerti karena itu udah lama terjadi sedangkan Dedy ingat-ingat yang benar yang baik jadi sangwin orang ulang tahun orang ulang tahun gak lagi lupa ulang tahun Dedy sedang lupa kalau hitung-hitungan mohon maaf kat ya jangan dihitung eh gak apa-apa ini jangan dihitung karena matematika itu memang tidak semua orang jago ya dia umur 15 berarti di umur 15 Eca umur 15 kan mayang sinetron kan dia mulai casting dari umur 13 mulai main sinetron mulai masuk di apa di presenting enggak presenting itu di 14 kalau sinetron 14 sinetron 15 berarti yang numurnya 5 tahun ya yang aku bantuin nih iya bantuin lah sebentar di ini lagi dihujat lagi ya gak apa-apa ini mungkin sekali gak semua orang pintar hitung-hitung dan satu lagi ini kejadian udah lama jadi emang gak inget kali ya jadi artinya tapi sampai ada juga yang dia diusia 7 tahun karena kan Eca kan sampai umur berapa dia kabur dari rumah di umur 17 jadi memang ada masa dimana si mayang itu dia diusia 7 tahun dibawa jadi kan itu ada rentang waktu yang panjang ya dari mulai 3 tahun eh kok aku jadi lupa juga matematika 4 tahun sampai 7 tahun itu kan kadang sabtu minggu aja jadi kalau ketika waktu itu ditanya emang kamu gak sekolah dia bingung ya karena itu sabtu minggu kadang sama kakek neneknya sama kakek neneknya mau liat gitu mau liat dong Eca syuting di Cibubur udah sama Mayang kakeknya ngeliat oh gini syuting temennya ada yang bilang juga itu satu keluarga selalu ngeliat kadang-kadang tuh dia suka diantar satu keluarga itu betul ya iya iya kadang satu minggu gitu iya iya benar dan Daddy tuh ada kerjaannya ya sebetulnya ya iya iya sekarang iya sekarang ada kerja masih punya toko handphone oh enggak sekarang udah gak ada toko toko handphone itu udah udah dia ditutup sekarang kerja di salah satu perusahaan swasta kerja jadi pegawai boleh dibilang pegawai bisa bilang juga owner juga gitu maksudnya iya bilang pegawai aja lah nanti dibilang owner nanti ini lagi bisnis apa sih bidang apa sih jadi apa ya boleh disebut ya kali ya bidang apaan bidangnya aja bidangnya jadi logistik 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 jadi kalau dibilang Daddy nya ini apa ya istilahnya terlibat pinjol terlibat pinjol gak sih pinjol enggak lah pinjol enggak lah pinjol enggak ada enggak ada enggak penanggut sama pinjol enggak ada ya jadi punya usaha ya ada ya ada lah dibilang Daddy nya itu butuh duit banget mata duitan gitu udah lah enggak usah diladenin lah kayak gitu Daddy tuh beneran Daddy nya Vanessa Angel kan oh iya iya bener 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 tes DNA ya bener ya tapi Daddy nya ya iya jamin bener yakin yakin 100% 1000% yakinnya harus tes DNA itu yakin harus tes DNA iya enak gak sih dituduh bukan bapaknya santai aja kenapa santai iya ketawa aja gitu kan apapun apapun kan sekarang Daddy jadi bahan apa ya jadi bahan bulian ya kan jadi santai aja tapi ketika Eca tuh nunjungin fotonya kakaknya Daddy sama tadi belum kejawab tuh yang mana yang semua anaknya udah jadi artis oh iya iya mau jadi artis sebenernya nanti orang kalau aku kasihin pertanyaan itu nanti orang bingung kok enggak jawab apapanya kalau mayang jadi begitu Eca itu dulu kan manggil guru ke rumah kan guru ke rumah itu main gitar gitar sama vokal jadi Daddy cuman ngajarin basicnya aja sebenernya begitu advance melodi dan sebagainya itu udah manggil guru nah itu mayang tuh sering ngeliat gitu di kamar kan kamar juga kayak studio kan lengkap disitu kan ada gitar ada apa ada sound system ada pokoknya lengkap lah studio kecil lah nah itu mayang sering ngeliat gitu ngeliatin aja kakak si Eca ini main gitar ini main gitar diajarin tanya mayang emang mau main gitar mau deh langsung gitu mau deh yaudah dibelin cokolele tuh udah dia seneng jadi bukan dia dimaksakan karena memang dia dulu mau ya sudah diajarin habis itu seneng dia makin seneng tambah lebih jago dari mayang eh jago dari Eca itu memang bener main-main gitarnya tuh lebih ke elektrik kalau Vanessa kan akustik nah dari situ akhirnya udah dan enggak dia diarahkan ke mana enggak dia diarahkan ke model acting enggak kalau mayang enggak kak yang sekolah acting model presenter hanya Eca aja terus kenapa disuruh nyanyi orang dia jagonya gitar kalau nyanyi ini Kak Ros sebenarnya ini udah diklarifikasi berapa kali ya apakah bukan aku yang nanya itu lagu itu dipersembahkan untuk kakaknya Kak Eca ini untuk apa di acara 40 hari ide siapa sih sebenarnya sebenarnya bukan ada ide siapa-siapa jadi itu kenal sama Pak Agi dari Tepro kenal udah lama sama Pak Agi gitu idenya dia telpon ke Daddy ini Pak Agi oh ya Pak Agi apa kabar gitu udah baik-baik Pak Agi bilang ini mau enggak ada lagu yang bagus lagunya itu memang sesuai sesuai lah ya apanya liriknya tuh lirik kehilangan seseorang yang mana Daddy gak tau itu loh 17 coba Daddy denger dulu denger gitu akhirnya udah denger sehari besoknya ngajak ketemu gitu ngajak ketemu itu yang dilihat yang dilihat sebenarnya Cika kok Cika itu kan ada foto Daddy Cika segala macam itu dilihat dilihat Cikanya gitu Pak Agi ini kok itu mukanya sama katanya sama Eca mukanya tadinya Eca eh sorry Cika Cika gitu awalnya tapi Cika ini kan sebenarnya kalau Manggung itu gak pede kalau sama Mayang karena kalau perform-perform kan dia Mayang lebih ke gitarnya Cika yang lebih vokalnya jadi Cika maksudnya gak pede kalau sendiri gitu jadi harus ada kalau dia lebih ya mungkin sekarang ini kan masih dia dilatih ya kepedeannya nanti kalau misalnya kedepannya bisa sendiri ya sendiri tapi memang kalau di Pemalang kalau tampil-tampil di kafe-kafe itu berdua Mayang main gitar mereka memang sering tampil-tampil berdua sering jadi gak baru sekarang aja gitu karena memang Daddy gak blow up gak maksudnya gak di apa di di apa artinya jadi dan ada orang yang minta relabel yang nawarin tadinya gak kepikiran enggak gak kepikiran tapi pas didengar oh iya boleh juga gak apa-apa ini kan gimana ya kalau liat Mayang jadi kasian maksudnya yang dilihat Cika nanti yang dibully kan Mayang gitu gak dad terus Mayang aku tuh dia dari kecil gak punya ibu ini kan juga pasti gak gampang buat dia kehilangan kakaknya dia nyanyi juga sebenarnya bukan dia yang mau tapi dia yang dibully gitu sebenarnya sih bukan dia gak gak bukan dia gak mau jadi pada saat itu pada saat ketemu gitu kan dia dijelasin kan sama pagi gitu yang kayak gini nih pagi ini kalau pagi belum tahu nih Mayang sama Cika tuh begini-gini dilihatin kan videonya oh kalian tuh berdua dia sebenarnya dulu tahu Eca tahu sebenarnya gitar segala macam nah jadi ya sudah kalau gitu kata pagi udah kita berdua aja lah gitu ininya mau gak Mayang ya mau emang dia biasa tampil berdua kan sering gitu jadi ya sudah diputuskan udah mau gitu karena kalau pada saat itu orang yang menawar pagi atau label yang menawarkan lagunya percintaan tentu pasti Dedy gak mau gitu karena Dedy lihat kan lagunya sesuai gitu loh gitu loh ini Dedy kan anaknya dua sebenarnya ya Eca sama Mayang gitu Dedy sendiri kalau ke Mayang gimana sih Dedy? ini nambah pertanyaan ya kayaknya tinggal satu ya Dedy sendiri tadi balik ke situ tambah jadi dia nyalah ke situ maksudnya aku melihat Dedy tuh kayaknya perhatian semua tuh ya 12 tahun tuh kan kayak dari ceritanya tuh ya karena mungkin karena Eca aplik figur ya Eca gitu terus Mayang ini kan orangnya lebih introvert lebih diem terus Manggung juga ada produser yang dilirik adik sambungnya gitu ada dia jago main gitar tapi yang dibully dia gitu iya sih memang artinya kenapa Dedy tuh itu dia Mayang tuh sebenarnya pengennya sehobi aja ya di apa di musik itu bukan passionnya dia juga sebenarnya passionnya dia jadi passionnya dia karena kalau gak mungkin passion gak mungkin lah dia bisa main melodi kayak begitu susah loh gitar sih ya di Gunn'n Roses Metallica itu melodi susah kenapa gak disuruh main gitar ini aja tunjukin dia tuh emang bisa iya kalau mau kan memang Dedy dari dulu aja kan pakai nama Vanessa bisa gitu kenapa gak Dedy lakukan gitu karena memang gak seperti itu gitu kalau memang dia memang mau terjun di dunia entertain ya berjuang sendiri ikut audisi ditolak dulu gak usah pakai nama-nama besar Vanessa dan dia juga ikut audisi ikut audisi ikut Indonesia mencari bakat ikut apa Idola Cilik Idola Cilik Alhamdulillah masuk di 40 besar ikut apa Indonesia Indonesian Idol junior ikut dan gak bawa nama Vanessa gak pernah bawa nama Vanessa dan Dedy gak pernah nulis sebelum ini gak pernah jadi kalau jadi sengaja aja biar dia ditolak Dedy seneng gitu biar dia punya punya apa ya punya motivasi gitu Kayak Echa kan dulu kan ditolak-dolak gitu. Jadi gak pernah Dini ngajarkan untuk, ayo ini Deddy, ini andiknya Vanessa, gak pernah. Jadi kalau ada yang nuduh, oh Deddy-nya nih obsesi banget sih anak-anaknya semuanya jadi artis, itu tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar sama sekali. Oke, Deddy, udah banyak sekali pertanyaanku. Ada yang mungkin aku belum tanya, Deddy, yang sebenarnya mau ngomong. Apa sih? Ada gak, Deddy? Yang sebenarnya itu Deddy pengen jelasin, tapi aku belum tanya. Karena aku juga udah lupa, kebanyakan sih yang mau tanya aku. Gak usah lah, gak usah dijelasin. Gak usah ngomong apa-apa lah, ngomong apa juga yang benar aja jadi salah, apalagi salah gitu kan. Gak usah lah. Apa rasanya Deddy sekarang jadi orang terkenal? Jangan gitulah, Kak Ven. Memang terkenal. Gak ada dalam dunia yang ingin terkenal. Enggak lah, Kak Ven. Kena sama Kak Ven, jadi temen Kak Ven aja udah Alhamdulillah gitu kan, seneng gitu. Dulu kan kita pernah, ini ya. Aku pernah dimarahin. Marahin kan. Pernah saling keras gitu. Karena Kak Ven belum tau siapa Deddy gitu. Tapi sekarang udah sama-sama kenal, kita jadi sahabat ya, Kak. Jadi temen. Nanti nomor telepon gak bilang dia. Bentar minta lagi lah, sama Tias. Bentar minta lagi. Oke. Ya apa-biasa, guys, ya inilah obrolan saya sama Pak Dodi Sudrajat, yang lagi banyak diperbincangkan oleh netizen, dan hampir semua netizen itu berpandangan buruk terhadap apapun yang dilakukan oleh Pak Dodi. Saya kenal Pak Dodi itu udah lama ya, dari sejak tahun berapa ya, 2018. Kasus. Kasus yang disuruh bayang. Dan memang, saya juga dulu ketung Pak Dodi itu ngeliatnya, ih ini nih. Ternyata, 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 ternyata Deddy ini memang orang yang keras kepala. Keras kepala, emosional, dan memang adalah orang yang susah mengungkapkan perasaannya. Begitu ya. Dan dia lebih banyak menutupi perasaannya dengan sikap-sikap yang gitu, yang berbeda sekali dengan apa yang dia rasakan, yang beliau rasakan ini. Gitu ya. Tapi di banyak sisi, sebetulnya saya melihat banyak sekali kesamaan sifat dengan almarumah Vanessa. Yaitu, gengsinya tinggi. Jadi saya melihat bapak dan anak ini ketika berseteru itu adalah, mereka saling mencintai, tapi ada gengsi yang besar di antara mereka. Seperti, seperti apa ya, ngeliatnya tuh jadi kayak orang pacaran sebetulnya. Yang lagi berantem, terus gengsi. Itu yang saya lihat ya. Itu yang saya lihat. Jadi, ini bukan untuk membuka hal-hal yang buruk kenangan gitu ya, dari yang masa lalu. Tapi, aku cuma pengen sebagai teman, sebagai orang yang tahu, sebagai orang yang kenal. Aku hanya ingin memberikan, apa ya, media untuk Pak Dodi bercerita dengan cara aku bertanya gitu ya. Senetral mungkin. Kalaupun masih ada yang bully, ya bukan salah aku. Itu mungkin karena Pak Dodi sih ngomongnya gitu. Tapi ya itu, ya Pak Dodi. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak sih bahwa, kadang apa yang kita lihat di sosial media gitu ya, itu tidak seluruhnya. Paling hanya satu permukaan. Dan kadang-kadang permukaan itu juga berdasarkan sudut pandang orang yang berbeda-beda. Karena kita pasti punya ada sisi yang kita nggak bisa lihat gitu. Dan apalagi proses kehidupan itu sekali lagi bahwa itu bukan sebuah foto. Ya, kalau dulu pernah berseteru, disininya mungkin ada perubahan. Jadi, yaudah lah, kalau emang udah ada perubahan, kenapa harus kita lihat-lihat lagi yang di sini. Padahal ini hubungannya sudah menjadi lebih baik. Oh, bukan lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Dodi sekarang, yang menjadi tanda tanya netizen, itu kelak tadi seperti harapan Pak Dodi. Nanti juga akan ketahuan bahwa di balik itu semua ada kok niat baiknya. Untuk siapa, Dad? Gala Sky. Oke. Spill the tea. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Kak Ros diundang di Podcast Katolos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.